selamat menikmati kue tiaw kue tiaw goreng ini udah aku siapin kue tiawnya sekitar 150 gram ini ada bumbu-bumbunya ini ada oyster sauce sekitar 1 sendok teh ini kecap hitam 1 sendok teh ini kecap manis 1 sendok teh dan ini light soy sauce atau kecap kecap asin ini 1 sendok teh dan ini kecap ikan sauce ikan kecap ikan ini 1 telur dan ada ini aku pakai sambal sambal kalau gak ada sambal ya kasih cabai cabai biasa atau sambai giling atau ditumbuk atau dipotong-potong bisa dan ini ada fish cake kalau gak ada fish cake ya ganti apa aja lah menurut selera dan ini ada udang ini ada sawi dan ini 2 siung bawang putih udah aku udah aku chop atau aku potong kecil-kecil dan mari kita proses memasak ini aku kasih minyak dan tunggu minyaknya sampai panas ya nah ini minyaknya udah panas masukin bawang putih ditumis sampai kecoklatan ya nah ini udah cukup bawangnya udah cukup dipinggirin langsung pecahin telur ini telur ditumis-tumis udah gini masukkan ini apa udangnya dan fish cake-nya ditumis sebentar melakukan kehabisan gas untuk ada ini apa sedia portable gas habis ini kasih air terus masukkan cabainya tadi kalau pakai cabai iris dikoreng sama bawang tadi ya ini aku menanggir udah masak sebentar nah ini masukkan ini saus sausnya tadi ya masukkan semua ada saus tiram saus kecap manis saus ikan saus warna hitam bunganya masukkan kemudian diaduk oh iya tambahkan aku lupa ini apa merica bubuk sedikit aduk terus masukkan ini kejanya kejanya dan sawinya juga dimasak hai 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 nah ini gak rebus ya tapi ini goreng tapi goreng basah nah ini tidak kering basah-basah kalau suka sayurnya ditambahin toki juga enak nah ini hasilnya uh kelihatan enakan Oh iya teman-teman kalau ini video bermanfaat ya tolong di-share ya dan di-subscribe di-comment dan di-like terima kasih selamat mencoba bye